Ini saya bikin folder Tokopedia 2 yang lewat ini, terus kemudian ada Tokopedia, nah yang Tokopedia pertama ini tadi dari command line. Saya Tokopedia 2 itu ada salah prosesnya Pak, coba ulangi Pak, bikin Tokopedia 3. Di hapus saja Pak, di hapus Pak Tokopedia 2. Oke, terus dari visual code, bukan dari file Pak, tapi dari menu, ini PS Code ya, ini Android Studio. Android ini, pakai Vs Pak. Vs Pak, bentar, 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 Bapak mau nyoba di Android nggak? Pengen tau pada Android. Mau nyoba di sini boleh. Boleh. Kalau di sini, ya boleh. File, file. Tapi belum ada ininya kayaknya nih, pluginnya. Iya, tambahin pluginnya. Ini exit dulu Pak, exit dulu Pak. File, close project dulu Pak. Close project, close project. Oke. Bentar, dia muncul dulu. Nah, bentar ya Pak. Nah, Bapak, pilih konfigur. Konfigur, 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 konfigur. Konfigur. Cari plugin. Oke. Ya. Ketik di sini, Flutter. Flutter. Install. 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 Klik ini ya. Sebelah kanan ya, sama. Setuju. Yes. Snippet tuh di-install juga nggak apa-apa sih. Ini cara nginstall lewat Android Studio ya. Nanti bisa dijalankan di sini juga sebenarnya. Saya install ide Pak. Snippet ini juga nggak apa-apa. Boleh Pak. Instalnya Pak. Sudah, dua itu aja cukup sih. Di restart. Di restart. Oke, oke. Di close dulu. Ya, restart. Pak. Tadi kalau mau buat, yang mau dilihat di itu, di VS Code gimana? Bisa, Pak. Satu-satu dulu, Pak. Yang ini dulu. Yang ini dulu. Jadi boleh lihat dulu. Oke, nah nanti ada kan. Star new Flutter Project tuh. Star new Flutter Project. Di bawah tulisan. Di bawah tulisan. Di bawah tulisan. Nah. Star new Flutter. 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 Yang Flutter, Pak. Salah, Pak. Cancel. Cancel. Cancel, Pak. Cancel. Star new Flutter Project. Tadinya kalau kita pelangginnya belum ada, ini nggak ada. Nah. Oh. Itu Flutter. Application. Next. Next. Masukin tuh project namenya apa? Fotokopedia, kan? Fotokopedia 2. Fotokopedia 2, Pak. Nah, ini mau di nyimpen di mana? Flutter ininya. SDK-nya belum kebaca tuh. Oh, SDK-nya tuh. Di mana tadi nyimpennya? Tadi. C mana tadi? Yang tool Flutter SDK, Pak. User Jajah tadi tuh. User, Pak. Usernya itu. Itu bener kayaknya. SCR Flutter dah. SCR Flutter, Pak. SCR Flutter dah. SCR Flutter. Bin. Bin. Oke. Oke aja. Puning. Ini arahin ke D berarti nyimpennya, kan? Kalau ini sih SDK Flutter, sih. Di C apa dia nyimpennya tuh? SCR tadi. Ini SCR yang tadi bener. Mungkin nggak dibin kali, Pak. Di Flutter-nya, Pak. Di Flutter, Pak. Bisa nggak? Oke. Nah, ya itu. Tanpa bin. Ini tempat penyimpanannya, Project Location. Mau disimpan di mana? Aplikasinya. Nggak perlu ada dulu, kan, ya? Kok tadi nggak diisi? Nggak usah Tokopedia. Foldernya. Karena Project Name itu nanti jadi folder, Pak. Oke. Mau di luar, boleh? Oh, ini gue hapus aja, ya? Kayak aja, Pak. Udah nggak apa-apa gitu. Itu untuk nama paket itu nggak boleh ada huruf besar. Jadi, huruf T-nya ganti huruf kecil, Pak. Project Name. Project Name-nya, Pak. Project Name-nya nggak boleh ada huruf gede. Project Name. Huruf kecil semua tanpa spasi. Project. Oh, sudah ada. Tokopedia 3 berarti. Nah. Project Location. Itu Project Location-nya emang ada E-nya, Pak? Ada tuh. Ada. Gue ada folder E. Oke, udah. Sistem. Jadi, kalau lokasi project itu nggak boleh di halaman root utama, Pak. Jadi, harus ada di dalam folder. Misalnya, E, data. Gitu. Harus ditambahkan satu folder lagi. Oh, huruf kecil ya? Iya. Kalau di Android Studio banyak aturannya sebenarnya. Banyak validasinya. Kalau PSK langsung aja sih. Iya. Iya. Oke, next. Apa? Nah, di sini. Tadi kan kita Min-E Kotlin. Nah, ini di checklist nih. Berarti pakai Kotlin. Kalau Min-E sweep, itu pakai sweep. Itu sama kayak yang tadi di comment line. Kalau di sini kan. Kotlin aja nggak apa-apa, Pak. Di jarg-nya. Kalau tadi versi comment line-nya. Finish deh. Kotlin itu tau sih? Kotlin itu bahasa perbaruan dari Java sih, Pak. Jadi, untuk buat Android native bisa pakai apa atau Kotlin. Bahasa baru. Bahasa baru. Finish? Ini nggak apa-apa. Dicek terus. Iya, dicek aja apa nggak apa-apa. Itu mau dot-com-nya mau diganti apa nggak? Apakah yang tetap kayak gitu? Nah, ini nama paketnya. Com example. Misalnya, com.jajah. Boleh kayak gitu, Pak. Jadi, buat membedakan sama aplikasi yang lain. Example-nya aja ini ganti. Ya. Finish. Jadi, untuk membuat. Kalau nggak dibimbing. Gimana, Pak Jajak? Bayaan. Kemudian yang mana nih, Pak. Kalau nggak dibimbing, ini kayak nyemplung lautan ini. Jadi, bikin aplikasi flutter itu ada tiga cara. Pertama, lewat command line. Kedua, lewat PS Code. Ketiga, lewat Android Studio. Keempat, ada lagi editor tuh. Namanya, apa yang masih beri? Yang satu lagi tuh. Jetbrine, ya? Jetbrine. Ya, empat. Ada empat pokoknya. Empat cara. Pilih aja yang paling mudah. Kalau saya biasanya pakenya PS Code aja, Pak. Yang tadi PU, common pallet. Biar kita nggak pusing-pusing. Ini kita ajarin nih. Lanjut. Mas Maulana. Di PS Code atau di Android nih? PS Code aja, Pak. PS Code aja biar semua sama. Yang PS Code-nya belum kebuka. Yang tadi pakai command line. Tadi kan udah pakai command line nih. Disini. Disini. Sudah pakai command line. Tinggal misalnya CD, Tokopedia kan. Sudah masuk ke folder aplikasinya. Tinggal perintahnya kode titik aja. Langsung otomatis kebuka. PS Code-nya. Atau kalau misalnya, lewat folder juga bisa. Starter ID, Tokopedia. Kan ini udah jadi nih. Kali kanan, open with kode. Ada dua cara seperti itu untuk bukanya. Perintahnya apa? Titik? Kode. Kode spasi titik. Kode spasi titik aja. Kalian tadi pakai command line ya. Oh, cakep. Oke. Ya, command line. Oke, sekarang kita main ke folder-folder ya. Untuk kemarin kan kita cuma belajar satu halaman aja nih. Halaman utama main. Saat ini kita bikin beberapa folder. Nanti di sini, foldernya itu, coba kita buat folder baru ya. Namanya yang pertama, oke. Oke. di folder lift-nya, klik kanan, klik, klik core. Kemudian yang kedua, UI. Nah, nanti kita pisahkan. Untuk user interface, ada di folder ini. Misalnya halaman login, halaman register, ada di UI. Untuk core itu, untuk perintah-perintah, kayak, RSI dan lainnya. Ada di situ nanti. kemudian di UI kita bagi dua lagi, ada screen. Di bawah lift semua ya? Kecil semua aja. Di bawah lift semua. Betul, di bawah lift. Untuk UI dibagi dua lagi, ada screen sama widget. Screen itu halaman yang tampil. Widget itu, parsial dari screen. Jadi, halaman-halaman nanti yang bisa dipakai berkali-kali, Pak. Nanti kita simpen di widget. screen folder-nya cukup ini aja lah. Terus, UI. UI kok, UI. Begini lu folder UI sama caller kok? Ya, new folder. Screen ya? Screen. Terus, kok tampilan gue UI, screen-nya kok jadi satu? Ya, screen-nya jadi satu. Tinggal di-klik ininya, Pak. Jadi, kalau misalnya dia satu folder, otomatis di terbaru itu, link-nya begini. Kayak gini ya. Pak, tinggal klik yang UI-nya. Nah, sampai kesorot, klik kanan lagi. New folder. Widget. Jadi, di PS Cloud itu, kalau misalnya di dalam satu folder, ada satu folder, itu jadi satu baris. di-klik UI-nya. Nah, sampai kali. Klik kanan, new folder. Atau kalau mau lebih mudah, gini aja. Klik kanan, reveal in explore, kita buatnya. Folder-nya di sini. Di explore-nya. Nah, klik kanan, new folder, ini, tes. Itu otomatis, di PS Cloud-nya juga berubah. Nah, langsung ada kan, folder tes. Udah ya? Udah. Udah, udah pada jadi apa, Idon? Udah nih? yang lain gimana? Gak tahu nih. Sabar-sabar, lagi ngebutu folder-nya dulu. Apa nama? Folder sih bentar kok, nge-create bentar kok itu. Sambil membuat folder, saya buat juga satu file di folder screen ya. Namanya, login. nge-create bentar kok itu. Eh, rupicil semua aja lah. Login, subscribe, dot-doc. Ini. Oke, nyanyi. Siapa yang nyanyi itu? Nantiin, nantiin dulu. Mouse, mute, mute. Suaranya Fandi ya? Bukan, Pak. Bukan. Suaranya Fandi jelek sih. Kalau kepergurusan, Pak. Udah, udah dibuat. Login, underscore screen. Login, underscore screen. Pilih apa? Buat satu file, Pak, di folder screen. Klik kanan, new file. Namanya itu, login, underscore screen. Dota. Kepenamaan sebenarnya bebas, tapi karena kita bareng-bareng nih, disamain aja. Ya, supaya nggak bingung-bingung sih. Ya. Screen. Screen apa? Login, underscore, underscore screen. Login, underscore screen. Titik dart. Titik dart, kasih titik dart-nya ya. Titik dart. Screen. Dart ya? Ya. Oke. Oke, kita buat ya di sini. yang pertama import material itu wajib. Biasanya setiap. Nah, di sini ada keterangan unused import, karena belum digunakan. Nggak apa-apa. Abaikan aja. kemarin kita buat stateless ya. Jadi, sebuah widget, tapi, tanpa aksi. Sekarang, kita bikin yang ada aksinya. Karena login itu nanti, ketika di klik, tombol login, itu ada aksi tuh. Jadi, ini kita pilihnya statful pak. STF ya. Kemarin kan udah di install ya plugin-nya ya. Begin yang tercepat. Untuk namanya, login screen. Login. Seperti ini. Untuk statful. Pas-pasinya, nanti yang STF gimana? STF. Ketik aja STF kurang kecil. STF. Pilihnya ini yang Statful W Atau boleh Statful Widget Boleh Statful W atau Statful Widget Tergantung pluginnya Saya pluginnya ada dua Kalau saya pilih yang W aja lah Nah ini kan Kalau mau diulang Ya Kalau mau diulang tadi gimana Saya Dari mana tuh Pak Di screen Oh di screen Login screen Kan enggak Sudah terlanjut terus ke delete tadi Di screen Di screen klik kanan Pak New file Di dalam screen Klik kanan New file Pilih Screen New file Di screen Dari ini Kemudian Terus isinya itu Import Material Import 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 Cukup Tinggal dipilih Klik Material Widget Full clutter Full clutter Underscore Material Dark Package Udah Udah sampai sini ya Belum 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 Package Package Sebentar Bapak ketik aja Import dulu Nggak usah diketik Nah kan udah ada petik-petik Tinggal M-A-T-E Nah ini udah ada nih Tinggal klik aja Gitu Guys Guys 10 menit lagi kita Off nih 1 menit lagi kita Minda Sisten ya Import Import Sebentar Punya gue Import Import Material Dark Ya Oke Enter STF Ya keluar Ini Stateful Pak Stateful Yang ada kata-kata Stateful Stateful Apa aja ya Stateful Way Stateful Way Atas Yang mana Yang W Boleh Yang W aja Pak Sama in Ya sama in Oke Ini kan namenya itu Masih terselek nih Kita kasih namanya Login screen Login Uruf gede ya Pertama Urufnya Pertama Login Oke Untuk Stateful itu Dia ada 2 Block Coder 2 kelas Yang pertama Login screen Dan login screen State Sebenernya ini Ada 2 Mungkin Maksudnya itu Untuk memisahkan Antara UI Sama Logik Sebenernya Katanya sih Yang atas itu Abaikan aja Jarang dipakai sih Jadi nanti untuk Widgetnya itu Nanti ada di Kelas yang kedua Misalnya disini Untuk saat ini Kalau State class Kan cuma ada Satu ya Terbuat kelasnya Kalau Stateful Otomatis dia Jadi 2 Begitu Sekarang kita Bikin Halaman Ini ya Ini diapus Dulu Ini return Jadi kalau Di dalam Build ini Nanti ini UI nya pak Atau tampilannya Kita bikin Return Pakai yang Annotation Regen Eh material dulu Material Ini pakai yang Annotation Regen Oh Ini Tampilannya Kemarin kan udah System System Operized Style Jadi return Container nya diganti Dengan Return Annotated Ini buat Tampilannya Supaya lebih Menarik aja sih Jadi App bar nya itu Nyatur sama body Nantinya Kalau kemarin kan terpisah Nah kalau ada Merah kayak gini Tinggal di klik Gambar lampu Tambahkan Misalnya Kurang import Dia kan Membutuhkan service Ini otomatis Muncul Di atasnya Service Kalau misalnya Pas ngetik Tidak keluar Kayak gini Control Spasi Status Bar Color Nah Kalau yang kemarin kan Kita buat Status bar nya itu Ada warna Merah Oren Buru Sekarang itu Bikin transparan Child 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 baru Scaffold Nanti untuk halaman Register sama home Tinggal kita copy Pas halaman ini aja Pak Kalau udah jadi Nggak enaknya Gisi Kalau saya status Bar color nya Color nya Nggak muncul Status Bar Color Control Enter Iya Status Bar Eh Control Enter Control Spasi Control Spasi Pilihannya Cuman State Malah Status Terus Ini sudah ditambahkan Pak Service Dot Dirt nya Oh yang atas ya Import Service Dot Karena si Annotation Degian ini Ini fungsinya sih Untuk membuat App bar Menjadi transparan Jadi terkadang Terkadang kita butuh App bar Terkadang juga Kalau untuk login Kan nggak butuh App bar Jadi kita hilangkan aja App bar Sorry Degedein Pak Yang ini ya Ini di close aja Di close itu IML tuh di close aja Pak Yang mana ini IML 01 IML Close aja Nah ya itu Exit Close Close Window Nah yang ini Kedekin Coba Oh Pak Jajah Request dulu dah Oh ini pake Android Studio ya Enggak 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 Oh bukan yang ini Pak Jajah Gue Apert gue Pak Apert gue Pak Oke Gue request dulu Pak Ya udah Udah Oke Mana visual kotor Bapak Kita hilang dulu bentar ya PS kotornya Bapak Ini disini ya Ya Jadi ini kurang Kurang ini ya Pak Kurang tutup kurung ya Eh Eh kok kesitu Sorry 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 Terima kasih. Terima kasih. Oh, karena belum ada titik koma ini. Kasih titik koma di baris 17. Komanya ganti titik koma. Baris 17. Nah. Karena returnnya belum ditutup di sini. Oh, bukan, bukan. Sorry, sorry, sorry. Nah, tinggal lanjutin aja. Saya hapus dulu nih ya. Ini saya share di WhatsApp. Sekarang ya Pak Jajak. Ini tinggal copy aja. Kodanya saya share di WhatsApp ya. Sebagian. Kurang dari satu menit. Dua-dua menit lagi. Dua-dua menit lagi. Vai to the other man. Dengah mesti. Mesti. Terima kasih.